Intro Presiden Jokowi Dodo akhirnya mengumumkan resafel kabinet Jokowi memilih Rabu Pon sebagai waktu yang tepat untuk mengumumkan perombakan kabinet Kode keras kepala negara dilontarkannya melalui akun twitter at Jokowi pada selasa 22 Desember Foto yang diunggah dibubuhi tulisan yang baru harus lebih baik Unggahan di twitter kemudian diamplifikasi di akun instagram milik Jokowi Dalam keterangan foto tertulis yang lalu biarlah berlalu menjadi kenangan juga pelajaran Kita menatap hari esok dengan tekad, semangat dan memancang harapan baru Terkait kebiasaan resafel, bukan kali pertama ex wali kota Solo itu mengambil keputusan penting Pada tanggalan pasaran Jawa tersebut Tri Risma Harini, Menteri Sosial Wali kota Surabaya ini sudah lama digadang-gadang cocok jadi pembantu Jokowi Jadi mensos, Risma menggantikan Juliari P Batubara yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandi akhirnya merapat sebagai Menteri Jokowi Sebelumnya, Sandi sempat menolak jabatan menteri Menurutnya, dia lebih luas memberikan masukan dari luar pemerintahan Tugas berat berada di Pundak Sandiaga Uno Mengembalikan performa sektor pariwisata di tengah pandemi COVID-19 Budi Gunawan Sadikin, Menteri Kesehatan Salah satu yang menjadi kejutan resafel kabinet kali ini Budi yang sebelumnya menjabat sebagai wamen BUMN Dipercaya mengelola Kemenkes Ya, kementerian yang paling disorot tahun ini Yakut Kolil Kaumas, Menteri Agama Putra Kiai Haji Muhammad Kolil Bisri ini juga dikenal sebagai Gus Yakut Sebelumnya, Yakut merupakan ketua umum PPGP Ansor Periode 2015 hingga 2020 Sebagai menak, Yakut menggantikan Fahrul Razi Sakti Wahyu Trenggono, Menteri KKP Sebelumnya, Sakti merupakan wamen pertahanan Pria Jebolan Institut Teknologi Bandung ini Juga pernah menjadi relawan Jokowi di Pilpres 2019 Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan Lutfi saat ini menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Lutfi pernah menduduki posisi yang sama Sebelumnya, SBY juga mempercayakan posisi kepala BKPM kepada Lutfi Lutfi juga tercatat sebagai bagian dari tim sukses Jokowi-Ma'ruf Gimana menurut Sobat Bisnis? Resafo sudah sesuai ekspektasi?